Selamat malam, selamat berjumpa dalam serial pelajaran yang saya berikan nama serialnya itu Marriage Healing, bagian dari Relationship Healing atau pemulihan relasi. Pemulihan relasi itu bagian dari pola hidup sehat. Di dalam pola hidup sehat ada olah nafas. Saya tidak memang mengkhususkan dalam olah nafas karena terus terang dalam olah nafas saya junior. Kalau mau senior, Mas Gunggung, olah nafas ritme. Kalau saya sekolah dasar olah nafas, Mas Gunggung sekolah lanjutan. Sehingga sangat didetailkan mengenai ritme-ritme nafasnya. Dan dari awal saya set namanya pola hidup sehat karena berdasarkan pelajaran yang saya pelajari dalam konsep mengenai fungsional medicine atau kesembuhan holistik. Kalau di luar negeri fungsional medicine. Untuk sembuh itu, orang bisa sembuh dari makanan yang sehat. Tapi makanan yang sehat tidak jadi obat kalau metabolismenya jelek. Metabolisme diperbaiki bisa lewat olah nafas, lewat deep sleep. Tapi sering kacau lagi karena kacaunya relasi. Relasi yang paling dekat dan paling panjang itu pernikahan. Kita punya anak. Anak kita usia 25, 30 menikah, balik 30 tahun bersama anak. Belum kalau kuliahnya sudah di luar kota, paling hanya 20 tahun bersama kita. Nanti anaknya pergi sekolah, anaknya pergi kuliah, anaknya menikah, ya kita balik lagi loh. Kita balik lagi sampai suami istri. Jadi sering saya bilang sama bapak ibu itu baik-baik sampai sebelahnya, nanti ujung-ujungnya kita sampai dia lagi. Sampai salah satu mati. Bahkan ada kalau orang menderita pernikahannya, kapan pasangannya mati bisa kawin lagi. Masalahnya kan dia nggak mati-mati. Dia nggak mati-mati kayak setan. Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Makanya Pak, sekarang saya pisah kamar, keluar kamar lihat setan. Kalau pernikahannya nggak bahagia. Kalau pernikahannya bahagia, nah itu dia. Itu sumber kesehatan, kebahagiaan. Gimana kadang-kadang mau sembuh, nggak kambo-kambo lagi. Menderitanya juga bisa banyak, yang stresnya itu gara-gara pasangan, sehingga gara-gara stres itu hormon kaco, hormon kaco, imun kaco, imun kaco, jadi otoimun, imun kaco, natural killer cell-nya nggak bekerja, jadi mium, kista, kanker, dan seterusnya. Makanya John Kabat Sin membangun sebuah pelajaran yang namanya MBSR, MBCT, intinya adalah bagaimana mengendalikan stres. Stres yang terkendali dan sengaja bikin tabah, bikin kuat. Tapi kalau tak terkendali, bikin rusak. Kita bikin stres pada otot, latihan otot sengaja terkendali, ototnya membesar. Tapi kalau stresnya terus-menerus, maka ototnya mengecil. Sama juga dengan hidup ini, maka itulah kenapa dalam konsep pola hidup sehat, itu pelajarannya jadi banyak banget. Tergantung masing-masing mau ikut yang mana saja. Tapi kalau mau namanya kesempatan holistik, sehat tanpa obat, ya emang semuanya harus diobati, termasuk relasi. Dan relasi itu tadi sama anak 20-30 tahun. Anak kuliah udah jarang ketemu. Anak menikah udah keluarga sendiri. Balik lagi suami istri, suami istri. Kalau suami istri saling menerima, saling mencintai, yang satu sakit, satu merawat, kayaknya kok sembuhnya cepat gitu ya. Bahkan mungkin malah nggak sempat sakit. Pernah saya ditanya, Pak, Bapak pernah ke rumah sakit? Pernah sih, nganter. Saya dari tahun 82, sejak saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saya belum pernah di rumah sakit sebagai pasien. Bisa dibayangin, prestasi kesehatan saya cukup bagus. Dari tahun 82, 82 berarti udah hampir 40 tahun, saya dari tahun 82, saya belum pernah masuk rumah sakit sebagai pasien. Jadi dari dulu pun emang saya orangnya sehat, tapi ketika makan ngawur, ya kena diabetes juga. Tapi sebenarnya saya 82 itu tonggak sejarah hidup. Di mana sebelumnya saya penyakitan, bengek, paru-paru, alergi, mata silindri, pakai kacamata. 82, saya mengalami tonggak sejarah yang sering saya masukkan dalam modul yang namanya soul healing and miracle. Kesembuhan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi itu saya masukkan di modul 17. Yang terakhir aja karena agak susah mengemasnya dalam konsep lintas agama. Walaupun sekarang sudah beberapa kali sesi berani mengemas secara umum. Sekarang kita bicara relasi. Relasi suami-istri. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini sebenarnya sesi yang kelima dalam konsep pernikahan, tapi sesi yang kedua dalam serial manajemen konflik. Saya ulang sekilas saja dengan sangat cepat yang sesi satu, hanya untuk diputarkan, ditunjukkan slide-nya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya mengenai mengatasi konflik pernikahan, di mana orang menikah, banyak yang merasa bukan jodoh, ada masalah, tidak seperti harapannya, karena otaknya yang berbeda. Ini otaknya perempuan, ini otaknya laki-laki, yang kita bahas dalam sesi sebelumnya. Ini daftar perbedaan pria-wanita yang begini banyak, maka solusinya adalah menikah menjadi satu dan bukan menjadi sama. Untuk apa menjadi satu? Untuk saling melengkapi, karena ternyata kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Kalau kita saling melengkapi, maka masalah perbedaan, paling tidak untuk sementara kita bisa kurangi menjadi sumber konflik. Bahkan kita mengambil sebuah keputusan berbeda itu imbang, berbeda itu lengkap, berbeda itu indah, Sebenarnya mengenai perbedaan itu lengkap, indah, dan imbang, ini kita pernah bahas dalam tiga sesi. Dan yang baru saja saya post ulang di WA Group, link-nya modul 1, 2, 3, itu membahas perbedaan ini dalam tiga sesi. Lalu yang keempat, jadi sekarang ini saya yang kelima, yang keempat, kita kemarin bahas mulai manajemen konflik. Tapi waktu kita bahas manajemen konflik, kita ulang lagi mengenai perbedaan. Maka kesimpulan bagian yang pertama dari manajemen konflik kemarin, supaya perbedaan tidak menjadi konflik, maka mindset-nya, konsepnya yang kita ubah, bahwa menikah tidak untuk menjadi satu, tapi menikah untuk menjadi sama. Tetapi kalau pasangan itu bahagia, makin lama akan makin serupa. Kalau ada lihat foto saya saja, saya jawab, istri Tiongwa, tapi lama-lama jadi mirip. Banyak orang yang bilang, Pak, senyumnya mirip, lucunya mirip. Awalnya istri saya termasuk cukup serius, tipe kalem, tipe tenang. Tapi lama-lama kami masih makin serupa. Pakai bajunya yang makin serupa, suka-suka yang agak mirip-mirip. Sekarang kita masuk bagian kedua dari manajemen konflik. Apa sih yang menjadi sumber konflik? yang cukup banyak. Bahkan kalau tidak diakui pun, sebenarnya itu sumbernya, yaitu seks. Ketika orang sebagai suami istri, mulai bosan, mulai jenuh, mulai muak, mulai nek, dipegang pun rasanya risih. Kalau waktu pacaran dulu, duduk berdua, kaki ketemu kaki, tangan ketemu tangan, kayaknya greng-greng. Begitu menikah, dipegang suami, dipegang suami, jangan peluk-peluk. Ada bapak-bapak ke airport, ke toko buku, baca buku. Memangnya bukunya agak porno, tapi bukan buku porno sebenarnya. Ya, buku porno lah. Tapi nggak ada gambar-gambarnya maksudnya. Itu buku pernikahan. Di rak-raknya, di Gramedia pun ada. Judulnya cukup menantang. Tujuh titik erotis wanita. Lima jurus membuat wanita bergairah. Wah, laki-laki dengar baca kayak buku begitu, kayak dapet pewahyuan, mulutnya senyum-senyum, matanya berbinar-binar, ih, dapet jurus baru. Lalu pulang ke rumah dipraktekan. Jurus pertama harus bergaya mesra. Peluk istri, kalau kemal gandeng tangan istri. Begitu di peluk. Jangan peluk-peluk. Sudah gagal di langkah pertama. Pak Nyarut ini gimana nih? Katanya wanita itu kulitnya 4 kali lebih sensitif daripada pria. Katanya wanita suka kemesraan. Katanya wanita suka dipeluk. Lahir ini saya baru peluk aja. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Apakah istri saya wanita yang salah DNA, salah genetik, atau emang dia frigid. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya dia bukan nggak ada masalah apa-apa. Masalahnya adalah ada memori. Kalau dokter Mark Gullstone, ada dokter namanya Mark Gullstone, menulis buku The Six Secret of a Lasting Relationship. Bahkan dia menyebutnya namanya memori bawah kulit. Nanti saya singgung lagi. Tapi de facto banyak berantem, suami berantem itu karena sebenarnya ada masalah yang akarnya pernikahannya tidak bahagia. Ketika pernikahannya tidak bahagia, maka menjadi bad mood, di kantor gampang marah, ke anak-anak buah gampang marah, emosian. Laki-laki kita kurang seks, kurang bercinta, maka hormon kortisolnya naik terus. Hormon dopamin ya nggak ada. Dopamin itu hormon kalau orang transang. Oksitosin kalau pencinta kasih. Melatonim kalau diterima apa adanya. Ditolak, berantem ya. Makanya kortisolnya banyak. Kortisol banyak, gula gimana mau turun. Bahkan kortisol ini memicu marah, 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 marah. Itu hormon stres. Hormon marah. Banyak orang, Pak, kalau Pak Jarot itu ketawa-ketawa terus. Iya, karena catahnya cukup. Ada ibu-ibu bilang sama suaminya, lihat tuh, Pak, kamu tuh kayak Pak Jarot, senyum-senyum. Jangan marah melulu. Lalu ibunya cari istri saya. Bu, apa sih rahasia-nya Pak Jarot itu? Hampir nggak pernah marah. Karena anak saya usia 30 tahun, waktu dia usia 28, dia mau nikah, sebelum anak saya menikah, tanya istri saya, Papa Memah pernah berantem nggak sih? Aku kan mau nikah nih, pengen tahu aja. Kenapa nanya begitu? Aku nggak pernah ngeliat, kata anak saya. Jadi anak saya nggak ngeliat kita berantem. Ketika dia usianya di 28 tahun. Lalu ibu-ibu yang penasaran denger cerita bahwa istrinya nggak pernah dimarahi Pak Jarot, cari istri saya. Bu, apa sih rahasianya Pak Jarot nggak pernah marah? Istri saya bilang, jatahnya cukup. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun juga bapak-bapak, kalau di sini ada yang ikut, si Pak baik-baik buat senjata, kalau istri jatahnya, bapak-bapak juga akan marah-marah kayak Pak Jarot. Siapa-apa ya? Iya, Pak Jarot itu jatahnya cukup. Karena laki-laki terangsang, dia keluar dopamin. Ketika dia bercinta, dia ada oksitosin. Dia merasa diterima karena bercinta, dia ada melatonim. Jadi melatonim, oksitosin, terangsang dopamin, tiga hormon ini cukup untuk menghilangkan kortisol. Banyak orang diabet itu punya masalah bagaimana menghilangkan kortisol. Kortisol itu kalau secara autonomik, nervous system, ketika simpatik tonenya ketinggian. Sehingga harus olah nafas, tarik 10 detik, buang pelan-pelan, 20 detik, sampai ngeden, sampai tahan nafas, susahnya minta ampun. Padahal itu enggak usah. Enggak usah aja, enggak usah olah nafas. Sering-sering bercinta, tapi yang cintanya itu rasa seks. Sering-sering seks yang rasanya cinta. Udah, gula langsung turun aja. Pokoknya malam ini bercinta, besok pagi tes gula darah. Gulanya turun aja. Kenapa? Kortisolnya langsung hilang. Kortisol langsung hilang. Anda terangsang, itu dopamin. Anda cinta kasih, itu oksitosin. Udah, kortisol langsung hilang aja. Itu parasimpatik tonenya langsung. Maka dulu saya enggak pakai olah nafas pun, lepas obat insulin 8-9 tahun. Begitu bangkrut, gulanya naik lagi. Kita lanjutkan lagi. Awal atau dasar berantem relasi, mana ayam, mana telur. Karena relasinya rusak, maka enggak seks. Karena enggak seks, maka relasinya rusak. Jadi, mau ditarik awalnya yang mana, harus jujur sih, awalnya relasi. Enggak saling menerima, enggak saling perhatikan, lalu istrinya terluka, enggak mau seks, lakinya enggak dikasih seks, tambah marah, kortisol makin naik, jadi ngamuan, jadi makin kayak setan. Udah, lama-lama ya gimana habis dimarahi, maksudnya diajak seks. Ya, enggak mau lah, bosan lah. Makanya kita perlu selesaikan masalah ini. Yang mungkin tabu dibicarakan di Indonesia ini, kalau saya udah enggak punya rasa tabu lagi. Bagi saya tuh masalah, ya masalah harus diselesaikan. Maka di kalangan manapun juga, termasuk di gereja, di Kristen, kalau saya diundang mengenai marriage healing, ya bahas oral sex, bahas ornani, bahas gimana pak caranya, satu menit jadi tiga menit, jadi tiga puluh menit, saya bahas secara terbuka. Demikian juga kalau teman-teman nanti mau ikut yang modul kesembuhan, prostat, dan seksual. Yang kem kebukaran seksual dan kesehatan prostat yang ada Pak Ruyen Itosoi dan Mas Gunggung, nanti saya akan bahas, lebih berani terbuka lagi, apalagi yang ikut khusus couples. Oke, sekarang gimana punya kehidupan seks yang sehat? Saya nulis buku judulnya Selingkuh dan Seks, ini buku yang saya tulis, yang di paling bawah ini. Kadang-kadang ada masalah yang tidak berantem. Suami istri itu rukun seperti kakak adik, tapi tidak seperti suami istri. Jadi ada keluarga yang memang suami istri itu kayak setan yang menikah, berantem, cakaran-cakaran, saling melukai, saling menghabiskan uangnya, begitu ketemu orang lain, pasangannya dijelek-jelekin. Tapi ada juga yang namanya kelompok agama, kristannya sungguh-sungguh di kereja pelayanan. Jadi suami istri tidak berantem. Rukun, saling menolong, sopan, pergi bareng, mancing bareng, renang bareng, tapi tidak pernah seks. Jadi sudah bertahun-tahun tidak seks. Jadi ini suami istri, tapi seperti kakak adik. Menurut saya ini tidak normal juga, tidak sehat juga. Karena hubungan suami istri itu yang menjadi khususnya diantaranya hubungan suami istri. Namanya suami istri, hubungan suami istri. Kalau Bapak bilang, ma, buatin kopi, ya Ibu lagi dandan, lagi make up, lagi ngapain, ya panggil pembantu aja, suruh bikin kopi, ya nggak masalah. Bapak bilang, mah itu anak itu lagi bikin PR, tolong ditemenin. Ya Ibu panggil guru les saja, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak ngajak nge-seks, Ibu nggak bisa panggil pembantu, ya nggak boleh. Jangan, kenapa jangan? Kalau Ibu kasih pembantu, suami mau juga, nanti Ibu yang kaget. Jadi, seks itu maksudnya tidak terwakilkan. Dan itulah keundikan suami istri yang harusnya dilakukan antara suami dan istri. Nggak peduli, kan saya sudah menopos, Pak. Saya 60 tahun, istri 58. Memang istri saya belum menopos. Jujur ya, moabla-blaan ya, kami masih melakukannya seminggu sekali atau dua kali, lebih banyak dua kalinya daripada sekalinya. Karena menopos itu kan hanya berhentinya sel telur. Selama Ibu cinta suami, Ibu sayang suami, maka hormon progresteronnya cukup. Laki-laki, testogronnya cukup. Maaf, laki-laki, testogron, wanita progresteron. Kalau wanita, estrogen harus imbang. Kebanyakan mana kanker panjang udara. Kekurangan jadi frigid. Harus imbangkan hormonnya. Kekurangan masalah, kelebihan masalah. Apa yang menyeimbangkan hormon? Rasa. Perasaan. Rasa apa? Kita harus punya rasa dambai sejahtera, suka cita, kasih, harus ada rasa sayang. Salah satu rasa hilang, hormon kacau. Maka kita harus olah rasa. Kalau John Kapat C bilang, MBSR, it's not about breathing. Nafas hanya untuk trigger saja. Bahkan nafasnya biasa saja, rasa lebih penting. saya demen banget sama pelajaran itu. Kita lanjutkan lagi. Jadi pernikahan juga tidak boleh rukun seperti kakak adik, tapi tidak seperti suami istri. Karena kecil atau besar, itu tetap akar masalah. Tetap akar masalah. Misalnya ibunya, tapi saya tidak apa-apa. Saya 6 bulan tidak seks, tidak masalah. Setahun saja tidak masalah. Ibu tidak masalah. Bapaknya bermasalah. Bapaknya bermasalah, jadi impoten beneran, atau malah sibuk onani, sibuk masturbasi. Karena kalau ibu diajak tidak mau, tidak mau, ya dia onani saja tiap hari. Onani bagi saya kan najis atau cemar. Belum lagi, akhirnya suami istri tidak seperti suami istri. Masih penting kalau onani masturbasi. Kalau selingkuh. Membawa pada masalah berikutnya. Masalah relasi yang lebih gawat. Ini mungkin awalnya hanya seperti kakak adik. Tapi diam-diam ternyata suaminya tadi, yang tidak pernah mengajak seks tadi, seksnya sama Joko, sama Amir, sama Budi. Dia gede, kan lemah lembut. Orangnya baik banget. Tidak maco. Tapi tunggu dulu. Kalau tidak maconya betul-betul, karena dia penguasaan diri, lemah lembut, tidak masalah. Tapi ada penyimpangan yang muncul belakangan, yang sekian belas tahun kemudian, baru ketahuan. Tadi itulah yang banyak terjadi di hari-hari ini. Apa sih sumber penolakan seksual dalam hubungan suami-istri? Penolakan itu karena ibunya tidak mood, atau bapaknya tidak minat, bahkan bapaknya tidak bisa ejakulasi, tidak bisa terangsang, dan itu bisa sembuh. Tidak ada yang tidak bisa sembuh. Ada yang punya masalah dengan ejakulasi dini, tidak bisa ejakulasi, bahkan tidak bisa terangsang, tidak bisa ereksi. Sambil saya kasih tahu pengumumannya, nanti akan ada modul atau kem, tapi berbayar, karena ada pembicara lain yang saya undang, yaitu dokter Ruyandi Huta Soit, direktur utama dari Rumah Sakit Uki, dan Mas Gunggung. Tentu Pak dokter akan menyampaikan dari sisi dokter. Mas Gunggung dari olah nafas. Saya akan dari sisi psikologis dan relasi, di mana dengan emosi, relasi saja, orang bisa sembuh dari ejakulasi dini. Nanti kita akan lanjutkan bahas hal itu lebih detail di dalam modul selanjutnya, ataupun modul yang berbayar. Kalau yang gratis, sabar-sabar saja, sampai pada waktunya. Karena harus dikirim dulu dari awal. Kenapa terjadi masalah penolakan? Bisa juga karena ada penghalang. Penghalangnya, saya berikan contoh, si Unyil di tengah-tengah ini. Mau si Unyil, mau si Budet, mau si Wucok, si Tole, si Genduk, pokoknya punya anak, dan terjadi salah prioritas. Apa itu salah prioritas? Dipahami sih, namanya ibu mengandung 9 bulan, itu anak lengket dengan darah, di dalam janin, dalam kandungan 9 bulan, tentu ibunya sayang banget sama anak. Begitu sayangnya, sampai ketika dia lahir, ya sudah lah, ibu ngeloni anak, ngasih makan anak, mandiin anak, ngendong anak, sampai tidur pun dengan anak. Lalu suaminya yang mulai, sebenarnya sih diem-diem keberatan. Tapi kalau dia bilang keberatan, kok kayaknya nggak rohani, kayaknya nggak dewasa, dia mencoba mengalah, dia mencoba mengalah, dia mencoba mengalah, dia mencoba mengalah, dia tekan libidonya, dia tekan libidonya, dia tekan libidonya. Kalau yang kuat, jadi dewasa. Kalau yang kuat, jadi penguasaan diri. Yang nggak kuat, ada yang selingkuh, atau bahkan punya masalah yang lain. Tapi sering masalahnya adalah suami istri ini, jadi nggak kayak suami istri. Dan banyak ibu kan membela, iya Pak Jarlot kan, anak saya masih kecil dong Pak, kasihan kalau dia tidur sendiri. Kasian Pak, anak saya masih kecil. Saya bilang, Bu, kasihan, Bapak sudah besar. Kasian sama Bapak yang sudah besar. Kalau saya, kalau saya loh ya, punya anak tiga. Ketiga anak saya, begitu selesai asih, saya beri kamar sendiri. Kita buatkan kamar sendiri. Kerja lebih keras. Beli rumah sebelah. Punya kamar. Anak kasih kamar sendiri. Begitu menangis. Begitu menangis, jangan anak dibawa ke kamar kita. Saya atau istri yang ke kamar anak. Sehingga anak makin-makin tahu itu kamarnya. Kasih mainan anak. Kasih gambar warna anak. Cer warna anak. Sehingga tahu itu anak. Tapi anak, kalau di kamar begitu bangun nangis. Ya saya atau istri yang pergi ke kamar anak dan tidur di kamar anak. Jangan anak nangis bawa kamar kita. Anak nangis bawa kamar kita. Pertama, suami istri akan terganggu pastinya. Yang kedua, anak juga tidak pernah mandiri dan dewasa. Dia tidak punya keberanian. Ketika anak mulai setahun, dua tahun, Ma, kamarku ada setan. Pak, aku takut. Kamarku ada setan. Saya bilang sama anak saya, kamar papa juga ada setannya. Karena kalau saya, Kristen dikatakan, musuh kita melawan roh jahat di udara. Ini kamar hotel ada udara, ya di sini ada setan juga. Saya bilang sama anak saya, jadi jangan dibilang sama anak. Bohong, setan itu nggak ada, penakut kamu. Mana ada ayatnya setan nggak ada? Adalah setan. Setan ada di udara. Tuhan juga hadir, berarti ada di mana-mana. Jadi, waktu anak saya bilang, aku takut kamarku ada setannya. Kamar papa juga ada setannya, kayaknya lebih banyak deh. Kok papa nggak takut? Sekalian ngajarin. Kan papa, habar. sehingga putus. Maaf sekentar, saya berulang. Saya ganti tethering. Tadi sempat terputus. Tadi terputus karena internet hotelnya, tapi saya coba tethering dan juga gagal. terlalu pelan juga dari HP-nya. Tadi nyambung lagi, saya lanjutkan saja. Saya bisa nanti download rekamannya dari yang di Facebook saja. Kita lanjutkan. Tadi saya cerita mengenai anak saya yang ketakutan, waktu kecil, dan di kamarnya ada setannya, saya bilang ke kamar papa juga ada setannya. Kok papa nggak takut? Malah kesempatan mengajari anak keberanian dan kemandirian, dan juga punya keyakinan yang benar. Ya kan papa percaya Tuhan. Tuhan kan di dalam papa. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan kan menyertai kita. Maksudnya kita takut sama setan, Tuhan itu lebih hebat diberan setan. Tapi oke, papa temani kamu ya di kamar kamu. Jadi anak kita terus ratis tidur di kamarnya. Anak pertama, kedua, ketiga. Jadi mereka nggak takut setan. Mereka percaya sama Tuhan. Tapi mereka di usia dua tahun, semuanya tidur di kamarnya masing-masing. Bahkan satu setengah tahun ketika ASI selesai, ya pokoknya patokannya ASI selesai, satu setengah tahun mereka tidur di kamarnya. Itu juga mungkin yang membuat mereka umur 13 tahun, 14 tahun siap pergi sekolah di luar negeri, tapi juga tidak terikat pornografi, tidak masuk LGBT, karena dari kecil diajari bergaul dengan Tuhan. Tapi oke, kembali ke pernikahannya. Pernikahan kami tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak, bukan berarti kami nggak mengasihi anak-anak. Begitu mereka bangun, mereka libur sekolah, saya libur sosial. Saya aktif. Sebagai orang Kristen, saya aktif di gereja, aktif sekali. Tapi kalau anak libur sekolah, saya libur ke gereja. Bahkan minggu pun kadang saya nggak ke gereja. Pokoknya anak libur sekolah, libur lebaran, libur natal, bahkan saya sering tanggal 20 Desember sampai 3 Januari itu, udah nggak ke gereja, termasuk hari minggunya. Kenapa? Ya liburan aja sama keluarga. Tapi bicara di rumah, waktu tidur, prioritas ya suami istri berdua. Karena kalau kita nggak menyusun prioritas dengan benar, misalnya ibu terlalu sayang anak, ya suami merasa nggak dicintai. Merasa nggak dicintai, ya diem-diem aja ngalah, diem-diem aja ngalah. Tapi diem-diem ini kan penyalurannya bisa ngamuk, bisa marah, bisa gelisah, bisa selingkuh. Jadi tetap kalau saya itu hidup ini ada prioritasnya. Kalau kita salah prioritas, seperti suami istri salah prioritas, atau ibu salah prioritas, sehingga akhirnya yang diprioritaskan apa? Yang diprioritaskan anaknya. Dari mulai kebiasaan tidur sama anak, lama-lama kan bisa kebablasan. Akhirnya suami istri nggak kayak suami istri lagi. Bisa kayak setan, bisa kayak kakak adik. Mendingnya kalau kayak kakak adik. Tidak berantem, tapi nggak seks. Tapi menurut saya itu menjadi masalah yang menjadi akar masalah. Di alam bawah sadar itu jadi masalah. Itu ada mengganggu juga yang namanya keseimbangan hormonal, ketenangan badannya, mengganggu deep sleep-nya, yang ujung-ujungnya mengganggu kesehatannya juga. Kalau menurut saya, kesembuhan itu harus menyeluruh. Sekarang gimana caranya supaya penolakan, males seks, bosan, jenuh, nggak minat, kita harus bereskan. Kenapa bosan? Ya karena nggak enak. Kan banyak, Pak, suami saya kok, Pak, istri saya kalau diajak seks, kok ogah-ogahan ya? Sering saya tanya balik. Ini internetnya muncul aja notifikasi, unstable, sudah mudah-mudahan nggak putus-putus. Ada Bapak yang bilang saya, Pak, istri saya kalau diajak seks, ogah-ogahan, banyak nolaknya daripada enggaknya. Saya tanya balik, Pak, kalau Bapak diajak makan, Pak So, di mana dulu Bapak disitu makan mencret. Mau nggak diajak lagi? Ya nggak mau, Pak. Gratis? Ya nggak mau juga. Tapi kalau diajak makan, dibayari, terus enak banget. Ya, lain kali datang sendiri, makan bayar sendiri pun nggak masalah, bahkan ngajak orang lain bayarin. Nah, kenapa istri ogah-ogahan? Jangan-jangan dia nggak orgasme. Jangan-jangan dia nggak menikmatiin nikmannya seks. Jangan-jangan dia merasa diperkosa aja tiap malam atau tiap kali kejadian. Jadi ada relasi yang salah di sini. Ketika seks terpisah dari relasi. Bahkan orang yang pergi ke pelacur aja bercina, ada bosannya. Kenapa bosan? Ya kayak kencing aja katanya. Cuma buang sperma. Nggak ada relasi. Bagaimanapun juga manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasi. Untuk bisa menghargai satu dengan lain, menerima satu dengan yang lain, maka seks tidak boleh dipisahkan dari relasi. Ketika seks dipisahkan dari relasi, dan relasi di situ, ya kalau saya atau kita orang Indonesia beragama, Pancasila nomor satu keturan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Esa itu mengajarkan pernikahan. Nggak bisa relasi persahabatan, relasi tinggal bersama, nggak ada, nggak boleh. Seks hanya antara suami istri di dalam pernikahan. Yang bukan mukrimnya adalah percinahan. Nah, maka gimana caranya kita bisa membangun 50 tahun tinggal bersama? Menikah itu kan kira-kira 50 tahun tinggal bersama. Menikah usia 25, mati 75, rata-rata. Kan 50 tahun. Ya, kita harus tidak egois. Kita harus punya konsentrasi membahagiakan pasangan. Makanya kalau pasangannya misalnya nggak bahagia, diajak oral sex, jangan memaksakan. Kalau pasangannya diajak begitu, nganggap kayak dirinya diperlakukan sebagai pelacur, ya jangan dilakukan. Mungkin berhasil melakukan, tapi rusak relasi. Maka sekali lagi, esensinya pada relasi. Supaya nggak paksa memaksakan, ya kalau mau suami istrinya harus seminar yang sama, ikut belajar yang sama, sehingga konsepnya sama, sehingga yang satu tidak ada keberatan teologis terhadap cara, gaya, dan posisi itu. Karena soal keberatan teologis ini kan beda. Satu agama saja beda aliran, konsepnya bisa berbeda. Misalnya oral sex boleh apa nggak? Bisa berantem, bisa berdebat. Tapi itu bisa diselesaikan dengan pemahaman yang logis, yang runut, yang tidak ngotot, dan tetap akan ada solusi kalau ada suami istri perbedaan pendapat sekalipun. Tapi yang saya mau tekankan dulu malam hari ini adalah paling tidak mulailah dengan sama-sama menikmati supaya suami bisa menikmati, istri bisa menikmati. Untuk menikmati ini yang repot, karena ritmenya berbeda. Maka kita perlu menyelaraskan ritme. Kita perlu bahas dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya bagaimana supaya nikmat ini kan yang suami harus ejakulasi dan istri harus orgasme. Suami ejakulasi itu sudah pasti. Suami mah seks pasti ejakulasi. Cuma masalahnya kan semenit, dua menit. Sementara wanita misalnya sembilan sampai lima belas menit, rata-rata baru orgasme, itu pun kalau dia ada rasa cinta. Begitu ada rasa ogah-ogahan, males, muak, benci, kesel. Mau dua jam juga tidak akan ada orgasme. Maka kita harus menyelesaikan dalam urusan pernikahan ini pun cukup panjang. Itulah kenapa? Pak kok modul kesehatan seksualnya sampai 10 sesi sebelum camp dan 21 sesi sebelum camp. Masalah relasi pernikahan juga banyak benar yang perlu ditata ulang. Maka pola hidup sehat adalah menata ulang kehidupan. Ditata hatinya, ditata batinnya, menunya ditata, makannya ditata, sampai relasinya ditata. Maksudnya hidup tidak akan sehat kalau kita bahagia. Sekarang kita persempit malam hari ini hanya dalam hal bagaimana suami-istri bisa saling bahagia, menikmati seks, tidak ada penolakan, tidak jenuh, tidak bosan. Nanti kalau mau bertanya, silakan mau ditulis di chat. Kalau ini masalahnya agak peka soal seks, kayaknya kalau ditulis malu, nulisnya jangan salah di private chat saya saja. Jadi ngetik, tapi disitu kepada jangan everyone, kepada saya. Jadi hanya saya yang bisa tahu ini pertanyaan dari siapa. Gimana caranya kita bisa menikmati seks bersama-sama? Maka seimbangkan hormon Anda. Keseimbangan hormon ini bisa untuk menyembuhkan orang autoimun yang hormonnya tidak seimbang, yang hormon tidak imbang jadi antibody menyerang dirinya sendiri. Tapi menyeimbangkan hormon juga bisa dilakukan untuk kesembuhan dari masalah seksual. Karena kalau kekurangan hormon juga enggak ada libido. Menopos hanya berhentinya sel telur. Tapi kalau wanita yang cinta suami, sayang suami, hormat suami, rilasnya beres, sel telurnya berhenti, kan estrogen masih ada. Kebanyakan kanker penyudara. Estrogennya pas. Lalu progresteronnya, yang dua ini akan mengatur bersama-sama libido. Berhentinya sel telur, hanya berhenti head saja. Tapi ya seksnya enggak berhenti. Makanya ada orang bilang, seks itu selama hayat masih dikandung badan. Memang yang akan lebih banyak bermasalah wanita. Karena wanita lebih banyak keperasaan. Ingat di modul satu, laki-laki pikir wanita rasa, maka rasa ini lebih banyak mempengaruhi hormon. Ketika wanita rasanya Anda terluka, perasaannya Anda luka batinnya, sudah, hormonnya kacau semuanya, termasuk hormon progresteron dan estrogennya. Sekarang bagaimana kita mengatur hormon ini? Makanya sebenarnya untuk sembuh dari ejakulasi dini dan frigiditas, karena hormon diatur rasa, maka sebenarnya dengan modul inner healing saja sudah bisa sembuh. Enggak usah pakai olah nafas saja bisa sembuh. Enggak perlu suplemen saja bisa sembuh. Tapi kalau nanti menurut dokter Ruyanti Hutasoid yang adalah spesial urologi, apa itu perlu terapi hormon? Enggak apa-apa juga. Itu juga enggak dosa juga makan suplemen. Tapi kalau saya orang yang berkeyakinan bahwa hormon diatur oleh rasa, oleh otak tengah, otak kecil, amidala, hipokambus, insula, dan sebagainya, yang di situ mengatur perasaan. Tapi sering kita berkata, hatiku berdebar-debar. Berdebar-debar itu jantung, bukan rasa. Rasa itu di otak juga. Dan otak itu bisa sangat dipengaruhi, memang distimulasi oleh olah nafas. Tapi sebenarnya menurut saya batin kita lebih penting. Nah, karena itu saya akan lebih banyak mengajarkan masalah batin. Sampai ada yang bilang, Pak Jara ini ilmunya ilmu kebatinan. Orang Jawa, ilmu kebatinan. Tapi bukan kebatinan, masalah hati. Nah, hati yang apa yang hubungannya sama malam hari ini, tema hari ini? Gimana supaya hormon kita ada? Hormon yang mengatur libido itu ada. Ya, menyeimbangkan hormon dengan mengatur hati. Apa sih yang mengganggu hormon kita nggak produksi, libido-nya nggak ada? Hambatan psikologis. Apa itu hambatan psikologis? Misalnya harapan-harapan yang tidak tersembunyi. Maka katakan isi hati. Harapan yang tersembunyi. Orang menikah sering saling berharap, tapi tidak saling berbicara. Aneh, kan? Kalau suami istri yang berantem itu dibuka rapot SMA dulu atau kuliah dulu. Jangan-jangan pelajaran bahasanya itu seratus. Tapi gagal dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan isi hati. Lebih banyak berharap. Berharap pasangannya tahu, tapi tanpa mengucapkannya. Bahkan kalau mengucapkannya pun nggak jelas. Ibu pengen beli durian, tapi kan nggak bilang, yuk, Pak, beli durian nggak? Pak, itu ada yang jual durian. Suaminya, iya, sekarang di mana-mana jual durian. Mobilnya lurus, parkir di garasi. Lalu istrinya marah. Suaminya nggak tahu salahnya apa. Istri bilang, Pak, Pak, di situ basurnya enak. Laki-laki. Otaknya penuh dengan informasi. Di situ nggak seberapa enak. Yang di kelapa garing lebih enak. Yang di sana lebih enak. Yang di sana lebih enak. Dia cerita semua informasi. Mobilnya lurus, parkir di garasi. Istrinya marah. Suaminya nggak tahu salahnya apa. Apa salahnya sebenarnya? Harapan yang tersembunyi, yang tidak diucapkan. Istri berharap bahwa suami itu sabar, tapi hanya berharap saja. Istri berharap suaminya itu rohani, baik, beribadah, tapi nggak diucapkan. Istri suami berharap bahwa istrinya itu kalau makan pagi itu nyiapin piring, nyiapin sendok, istrinya berpikir bahwa kan kita sama-sama kerja, sama-sama ngantor, jam 7 juga harus berangkat ke kantor, kita sama-sama cari duit, bahkan duit saya lebih banyak, kenapa saya harus menyiapkan sendok meja segala macam? Ambil saja itu pantri di situ, tahu kan tempat piring di situ. Tapi suaminya kan didikan Jawa, didikan Ningrat, di mana wanita itu menyiapkan meja makan dengan piringnya, sendoknya dengan lengkap, bahkan nasi pun diambilin. Istri modern yang tidak berpikir seperti itu, memakan-makan sendiri saja, susahnya. Kita sama-sama kerja, sama-sama cari duit, sama-sama didik anak, kenapa enggak sama-sama menikmati makanan, bukan saya melayani kamu. Kenapa enggak? Bapak kan mungkin istrinya kebanyakan nonton film di luar negeri, film asing. Coba lihat film-film asing. Suami bangun pagi-pagi, bikin omelette, bikin kopi. Kalau ada ke rumah saya, jangan kaget. Saya bangun pagi, saya bikin kopi, saya bikin kopi untuk istri saya. Saya sibuk, ada Zoom, ada bisnis, sebelum bangkrut pun, setelah bangkrut pun, saya sering sekali bikin kopi untuk istri saya. Tapi kan enggak semuanya orang kayak saya. Saya mau kayak saya, mau enggak pun enggak masalah. Asal coba diungkapkan. Nah, terlalu banyak dalam pernikahan itu hal-hal yang tidak diungkapkan, hanya berharap pasangannya tahu. Tapi enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu lama meledak. Kamu mestinya tahu dong. Berantem, meledak. Satu kali ledakan, hatinya terluka. Terluka, enggak ada solusi. Dibiarkan saja. Pokoknya yang ngomong, alam-alam jarang ngomong, ngomong seperlunya. Ngomong seperlunya, jarang ngomong. Kita tahu seks, dia pasti menderita itu seksnya. Seks dilakukan di antara dua orang yang enggak saling berbicara. Enggak saling terbuka. Kalau istri saya pergi ke bank, saya bilang, eh tolong titip, dia di print buku tabungan saya. Istri saya bisa pakai HP saya, karena HP-nya dia lagi lobet, ya dia pinjem aja HP saya, dia tahu password-nya, kita enggak ada rahasia. Nah, ketika relasinya enggak baik, maka ya rumit. Kita balik lagi. Di mana kalau sudah terlanjur atau supaya enggak terjadi, maka buang hambatan psikologis harapan-harapan yang tersembunyi. Daripada cuma diharapkan, tapi enggak pernah diucapkan, lebih baik dikatakan. Apa itu harapan yang tersembunyi, yang lebih detailnya lagi? Apalagi harapan yang tersembunyi itu dikemas dengan memori masa lalu. Memori masa lalu itu misalnya ibu punya mantan pacar, yang lemah-lembut, yang baik, yang berhatian. Cuma sayang yang lembut, baik berhati-hati putus, kawin sama orang lain, lalu punya suami, yang waktu pacaran juga dulu kekuatannya berbeda. Dia tegas, leadership-nya kuat, punya masa depan, kerja keras. Dulu yang lemah-lembut itu agak males, lelet, jadi secara ekonomi yang enggak menjanjikan. Dan memang benar setelah putus dan menikah lagi, ya ekonominya segitu-gitu saja. Sementara ibu dengan suami yang baru, orang yang leadership-nya kuat, punya impian, kerja keras, dan setelah menikah, ya benar kerja keras. Maksudnya ya wargoholik, jarang pulang, kalau sering marah, ngamuk, ya orang yang leadership-nya kuat, leadership-nya kuat, kebimbinannya kuat, kemauannya kuat, ya banyak marah juga. Lalu diam-diam ibu punya harapan. Harapan-harapan yang tersembunyi. Seandainya nikah sama si mantan dulu, enggak jadi yang sekarang sama Herodes satu ini, sama Kunyuk satu ini, terserah, pokoknya istilah suami itu macam-macam, dia kasih istilah. Disebut si Kunyuk, disebut si Herodes, disebut setan, sama juga suami. Aduh, istri gue kayak Demit, kayak Isabel, kayak apa lagi. Sebutan buat pasangan yang negatif. Karena saya punya sebuah pengharapan, tidak seperti itu. Nah, pengharapan ini harus dikelola. Diucapkan menjadi semacam tuntutan yang memicu pertengkaran, enggak diucapkan menjadi penderitaan dan hambatan psikologis. Maka kalau saya, mengajarkan terbuka itu lebih penting, tapi juga harus belajar realistis. Makanya kalau sudah belajar modul di pola hidup sehat yang modul ke-8, modul 7 dan 8, itu kan modul mengenai self-image 1 dan self-image 2. Waktu belajar citra diri 1, citra diri 2, itu kan kita belajar sanguin, pragmatik, melankolik. Lalu belajar yang belum lama di-post di WA Group ini, terutama yang WA Group sampai 2, 0, 2, 3, D, kebelakang, itu kan kita sudah masuk modul personality. Personality and marriage. Di mana di situ kita belajar MBTI. Saya ENFP. Isti saya ISTJ. Kita mengenal keunikan jenis-jenis kepribadian. Maka sebenarnya kalau kita sudah belajar keunikan kepribadian, berdasarkan tempramen dasar, foto karakter, bahasa cinta, DISC, tempramen dasar itu sanguin, pragmatik, melankolik. Ditambah lagi belajar personality. Secara personality MBTI itu Myers' Bright Type Indicator. Pasangan kita itu tipe apa? Maka harusnya harapan kita itu akan realistis. Itulah kenapa modulnya itu benar-benar dikiring. Ada modul 1 yang cuma Wim Hof, regenerasi sel. Modul 2, Wim Hof, tarik, buang, tarik, buang. Modul 3, Wim Hof 2, yang pakai ditahan. Modul 4, autonomic nervous system. Di situ ada olah nafas kebahagiaan, damage deatera. Lalu ada modul 5, itu olah nafas segitiga, atau healing terapi. Jadi begitu masuk modul 7, itu sudah mulai self-healing. itu MBCT, kognitif terapi. Kita mulai belajar kepribadian. Karena itu menjadi fondasi sebenarnya. Pernikahan tanpa mengenal kepribadian, keunikan diri, dia akan sibuk dengan saling menuntut. Akhirnya rusak relasi. Maka anggap saja sudah belajar modul 7 dan 8. Modul 9 itu kan inner healing. Nah modul 10, balik ke personality healing, yang baru saja dipost di WA Group. Kalau WA Group yang 2, 0, 2, 3. E memang belum. Transia belum. Pola hidup sehat Kristen belum. Apalagi 2, 0, 2, 3 F. Yang baru sementara saja sambil nunggu ada pelajaran, tapi 1 April baru mulai pelajaran. Maka anggap saja memang belum menyimak, ya nggak apa-apa. Memang modulnya belum. Maka kita ambil esensinya saja bahwa di dalam relasi, baik itu sebenarnya suami-istri, bahkan relasi dalam kongsi, bisnis. Saya punya kongsi bisnis dari tahun 1992 sampai hari ini, nggak pecah kongsi. Jadi orang itu kalau dewasa, orang itu rukun, ya pernikahannya rukun, orang tua anak rukun, kongsian juga rukun. Maka kita perlu belajar yang namanya mengolah hati. Tapi dalam hubungannya dengan pernikahan, hati yang diolah akan berhubungan dengan hormonal. Kita harus sehat mental. Dan caranya adalah membuang hambatan psikologis. Hambatan psikologis yang paling banyak sebenarnya adalah harapan yang tersembunyi. Walaupun ada hambatan yang lain, kecewa, kepahitan, dan segala macam, yang memang sudah dibahas dalam modul inner healing. Jadi saya senggung, singkat saja, supaya nanti ada waktu bertanya jawab. Apalagi yang perlu diselesaikan untuk masalah konflik yang dipicu oleh perbedaan ritme seksual suami-istri. Ritme seksual itu, misalnya suami itu pengen seminggu lima kali, ibu cuma pengen dua minggu sekali. Yaitu namanya beda hormon. Hormonnya nggak diselesaikan, sampai kiamat, sampai mati pun berantem terus soal seksnya. Karena yang satu pengen seminggu sekali, yang satu pengen setiap hari, misalnya. Itu bisa diseimbangkan. Maka nanti di modul mengenai CAM, atau program kesehatan prostat dan seksual, saya termasuk akan mengajarkan gimana suami-istri hormonnya imbang. Maka itulah kenapa saya itu ke-21 modul. Dari saya paling ganti delapan modul. Penolakan itu juga perlu perbedaan psikologis. Psikologis itu di mana misalnya wanita itu butuh ngobrol dulu, butuh buang hambatan psikologis, butuh foreplay istilahnya, dan foreplay-nya wanita itu paling nggak ngobrol, 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 dan waktu ngobrol itu tentunya bicara-bicara yang positif, bukan dicelah, bukan disalahkan, tapi didengarkan. Itu akan membuat sebenarnya keseimbangan hormonal nanti akan lebih bisa dicapai ketika psikologisnya juga sudah sama. Sehingga wanita yang misalnya harus 15 menit baru orgasme, bisa kok 3 menit, bisa kok 5 menit, kalau dia betul-betul cinta dan sayang karena disentuh psikologisnya. Apa saja hambatan teologis? Kalau hambatan teologis itu di dalam sebenarnya, penyelesaiannya bakal lebih susah. Yang saya sebut dengan beda konsep, atau beda konsep, atau beda teologis, karena suami-istri beda agama, beda keyakinan, atau sama-sama Kristen, satu karismatik, satu protestan, itu saja pasti nanti akan ada perbedaan konsep mengenai mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu nggak saya bahas malam hari ini. Yang perlu dibahas atau ditekankan adalah kembali mengubarkan cinta, mengubarkan perasaan, memelihara cinta. Cinta nggak turun dari langit. Sudah mau cerai pun, kalau memang mau pemulihan, hubungannya dipulihkan, apalagi ikut kemarin healing, mendapat dasar-dasar yang kuat, kembali komitmen membangun cinta, mestinya nggak ada yang tidak bisa sembuh. Kanker bisa sembuh, pernikahan juga bisa sembuh. Sekarang langkah praktisnya, atau singkatnya. Cinta itu bertumbuh kalau orang sering berinteraksi secara positif, sering bersama-sama secara menyenangkan. Kita punya sahabat seratus, akhirnya menikah dengan pacar, dan pacar itu kita pilih yang sering bersama-sama. Makin sering bersama-sama, hubungannya makin dekat. Setelah waktu pacaran, banyak ngobrol. Aduh, senang banget kalau punya pacar. Nanti punya teman ngobrol, dan punya pacar. Benar, dapat teman ngobrol. Bagi teman menikah, suaminya bisu. Jadi apa yang diharapkan nggak tercapai. Maka mulai sekarang, mulai aja dengan ngobrol dulu. Bagaimana mau ngobrol? Banyak tugas, deadline, sakit, obat, stres, tagian. Maka harus diputuskan. Harus ngambil keputusan. Misalnya libur berdua. Anak dititipkan mertua. Itu memang harus dijadwalkan, diagendakan. Pergi berdua, kayak bulan madu lagi, kayak pacaran lagi. Kalau pacaran berdua malah tambah berantem, ikut paket tur rame-rame, supaya memang dibangun kembali. Seperti pacaran dulu. Ada juga trik, misalnya pergi berdua, mengunjungi tempat-tempat pacaran dulu. Untuk mengambil lagi memori cinta dari file hati kita. Itu nggak pernah ter-delete. Saat ciuman pertama, saat gandengan tangan, saat nonton bareng, mudah-mudahan biskupnya belum ambruk, belum menutup. Itu kayak napak tilas, istilahnya orang. Orang saja bisa napak tilas perjalanan Nabi, atau pergi siarah ke makam siapa. Itu memang membangkitkan memori dan suasana. Sama juga, kita kembali kepada masa lalu, masa pacaran, boleh kalau mau napak tilas pacaran. Tapi boleh juga malah ke tempat yang baru. Mana yang belum dikunjungin saja. Yang dekat bisa ke Ujung Kulon, bisa ke Bandung, bisa ke kemping berdua. Atau kalau punya duit ke luar negeri. Tapi agendakan saja. Lalu waktu pacaran itu, berdua itu, narsis-narsis sedikit, nggak apa-apa. Jangan suaminya atau istrinya, pasangannya mau ngajak foto. Narsis banget sih kamu. Berantem lagi. Udah pergi berdua, mau foto berantem, mau makan berantem. Satu mau ngajak renang, saya mau nggak renang. Masuk saya renang sendirian, masuk saya liburan, cuma berantem lagi. Kalau misalnya benar suaminya nggak mau diajak berenang, ya nggak apa-apa. Eh, aku nggak berenang. Kamu di kafe shop, kafe shopnya persis sebelah kolam renang. Kamu jagain tas saya, aku tak renang dulu. Isi going aja mengalir. Tidak 24 jam harus berdua. Terus gitu. Ya, kalau begitu, malah pergi berantem lagi. Jadi, waktu pergi itu harus fleksibel. Soalnya pasangannya emang masih lagi males berenang. Sementara yang satu pengen banget berenang. Ya nggak apa-apa. Sejam dua jam berpisah, nanti begitu selesai berenang. Waduh, tadi enak banget dong. Kalau begini. Iya, kamu enak berenang. Aku tadi makan ini juga enak. Yang satu suka makan. Nggak perlu saling menyalahkan. Nikmati aja. Karena dalam 24 jam tadi, ada berpisah satu dua jam. Bahkan mungkin kalau perlu kayak free time. Pergi ke Bali, tapi ada free time. Kamu mau apa? Mau ke tempat oleh-oleh. Ya kalau misalnya mau diantar, lebih bagus. Nantar berdua. Kalau nggak, misalnya aku tak berendam di pantai aja. Masa sih liburan sendiri-sendiri. Kayak nggak liburan dong. Berantem nanti. Nggak apa-apa. Pisah sejam dua jam, lalu bikin janji lagi, nanti ketemu di situ, pas ketemu ngobrol lagi. Malah jadi kayak kangen. Jadi kita harus menjadi orang yang fleksibel. Itu menikmati kalau sampai pada awalnya belum bisa berduaan terus. Lalu bicara seks. Seks itu adalah produksi anak, tapi seks juga rekreasi. Nah, ini konsep seks itu rekreasi. Tuhan ciptakan kan klitoris, kalau di wanita ada gist spot, yang nggak ada hubungannya sama sel telur. Ada tempat, titik-titik di mana untuk kepuasan seksual, tapi nggak ada hubungannya dengan produksi. Jadi seks itu tidak hanya untuk produksi anak. Memang diantaranya untuk tujuan menghasilkan keturunan ilahi. Tapi kan Tuhan ciptakan bahkan mulut berciuman dan orang bisa orgasme cowok dengan berciuman bisa ejakulasi. Berarti mulut aja ada saraf-saraf kepuasan seksual yang bisa dieksplorasi suami-istri bercium-ciuman dan menikmati ciuman. Tapi kalau mulutnya yang sama dipanggil untuk maki-maki, itu ngoblok-ngobloki, ya mana bisa ciuman lalu orgasme. Nah, juga antara hubungan suami-istrinya. Itu kan seks itu konsepnya adalah produksi anak dan rekreasi. Nah, kalau rekreasi, kita bicara rekreasi. Kalau Bapak-Ibu libur, kemana nanti? Libur ini. Sebentar lagi kan libur lebaran ya. Ya ke puncak, Pak. Tinggal di Jakarta ke puncak, Pak. Oh, lebaran ke puncak. Habis lebaran nanti kan nggak lama lagi libur sekolah ya. Kemana? Ya ke puncak, Pak. Terus nanti kalau misalnya akhir tahun, ya ke puncak, Pak. Tahun baru rencana, ya ke puncak lagi, Pak. Oh, Bapak, tukang kebun. Kenapa nyewain vila? Lu nampenya rekreasi ya, kalau sekarang ini ke puncak, nanti ke Hongkong, besok ke Bali, besok Labuan Bajo, besok ke Tujung Kulan, besok ke Anyer, itu namanya rekreasi. Guntakan di tempat. Nah, kalau seks itu rekreasi, sama. Boleh di tempat tidur, boleh nyoba di kursi, coba di atas meja, boleh di kamar mandi, boleh di sofa. Yang penting kalau misalnya di sofa, di ruang tamu, ya jangan ada tamu. Anak pergi sekolah, kan nggak ada. Ada pembantu, ya pembantu dipanggil. Eh, kamu beli cabai ke Bogor, jangan lewat tol ya. Kosongkan rumah. Anjing lepas di halaman. Udah. Kalau mau malam hari, ya lampu di luar dinyalain, lampu dalam dimatikan, jangan dibalik, lampu dalam dimatikan, tetangga lihat besok. Tapi namanya rekreasi, konsep seks adalah rekreasi. Silahkan bereksplorasi, dan justru eksplorasi itu lambang simbol indikator dari dua orang yang relasinya baik. Bedudu yuk, ayo. Congok yuk, ayo. Itu namanya eksplorasi dari posisi dan relasi. Tapi sekali lagi, kalau Anda nggak bangun relasi, mana mau diajak di meja, di dapur, dan lain-lain. Dan relasi itu dibangun sekali lagi, jadi ada anak, tapi jangan mengganggu suami istri. Ada anak harusnya makin membuat suami istri saling mencintai, karena ada keturunan yang mengikat mereka berdua. Tapi anak tidak boleh menghalangi suami istri, sehingga nggak bisa pergi bareng, retet bareng, traveling bareng, kuliner bareng, nonton bareng berdua. Ada waktunya sekeluarga, family time, tapi juga ada waktunya hanya couples time. Kenikmatan suami istri adalah kenikmatan yang Tuhan sediakan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. seks tidak kudus ketika bukan antara suami dan istri. Oke, dari saya itu, kita lanjut jawab pertanyaan sampai selesai. Saya akan jawabin pertanyaan. Nanti pertanyaan yang tadi sebelum internet putus mungkin sudah nggak ada. ini saya akan baca yang di atas 19.46. Sebelumnya, karena tadi saya sempat putus, jadi nggak terada. Sekarang saya baca, pertanyaan yang direct ke saya, jadi yang lain nggak bisa baca. Ini bagus kalau nanyanya begini, tapi yang bertanya langsung kepada everyone, nggak apa-apa, saya baca juga. Bagaimana kalau suami yang tidak pernah ngajak, dia ada diabetes dan gampang tersinggung kalau diajak. Jadi ya saya diem-diem aja, tapi sudah lama, mau satu tahun. Pertanyaannya, kalau istri tidak disentuh, maka istri bisa stres bagaimana istri menghibur diri seperti janda yang tidak ada suami, padahal kenyataannya ada suami, jadi tidak perlu make love. Karena misalnya suami important. Mungkin lebih mudah istri mengatasi kebutuhan seksual daripada suami. Yang pasti, kalau bicara diabetes, saya diabetes juga. Gula pernah 400-500. Maka saya berkata, saya pernah peltu. Apa itu peltu? Nempel langsung metu. Nggak sampai satu menit. Satu menit itu kan 60 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Satu menit itu lama. Kayaknya saya 10 detik, sudah keluar ejakulasi itu. Jadi saya pernah minder, walaupun istri saya orangnya diem, bukan penuntut, tapi saya diem-diem itu, istri saya puas nggak? Kalau nggak puas, gimana ya? Apa nanti dia akan selingkuh? Itu ada kekacauan pikiran seperti itu. Maka nanti saya ajarkan dalam modul selanjutnya, bagaimana saya membuat diri saya, pertama sembuh dari diabetes, sudah diajarkan sering. Yang kedua, yang belum pernah saya ajarkan, itu bagaimana saya dari satu menit jadi 30 menit, atau mau 15 menit, atau 15 menit, atau mau 10 menit, kustomis tergantung maunya berapa lama. Seperti juga soal tidur. Saya mau tidur jam 10 siang bisa, jam 12 siang bisa, jam 1 bisa, mau tidur jam 5 sore bisa, tidur jam 10 malam oke, jam 9 oke. Jadi kita bisa tidur kapan saja, mau di pesawat bisa, di mobil bisa. Demikian juga dengan ejakulasi. Dan memang kalau laki-laki yang peltu, nempel metu, jangankan 1 menit, 10 detik, 15 detik, udah keok, akhirnya minder. Dari mana minder, terus nggak mau lagi. Bahkan dia pun mungkin lebih menikmati onani. Kalau onani, mungkin malah bisa dilama-lamain, dia merasa bisa lebih lama. nyoba dengan istri, langsung nggak bisa lama lagi. Itu nanti saya akan jelaskan kepada para suaminya gimana mengatasi hal ini. Tapi sekarang yang bertanya istrinya. Kalau suaminya memang marah-marah, atau stres, atau nggak mau, karena diabetes, mau jadi marah, ya sementara sudah dulu. Tapi sebenarnya suaminya harus sembuh. Suaminya harus sembuh dari diabetesnya, dan sembuh dari ejakulasinya. Saya sarankan kalau punya berkat, itu kan 3,5 juta termasuk camp-nya. Ini suaminya ikut. Karena ejakulasi bisa sembuh, dan diabetes bisa sembuh. Kalau bicara dua hal ini, saya malah contoh dan pelakunya. Tapi sekarang yang bertanya ibu, maka pertanyaan pertama, gimana kalau misalnya ibu yang ngajak? Suami nggak pernah ngajak, gimana kalau ibu yang ngajak? Mungkin satu poin ini dulu. Ini karena poin yang penting, termasuk untuk yang lain. Kalau Anda punya suami secara temperamen dasar, tipe pragmatik, tipe pragmatik itu yang jarang ngomong, diem, baik hati, makan pelan, mandi pelan, beol pelan, ngambil keputusannya juga pelan, hampir kayak nggak inisiatif dalam segala sesuatu. Nggak pernah ngajak makan kemana, liburan kemana. Tapi kalau diajak liburan, ya mau tuh. Diajak makan, ya mau tuh. Nah, sama juga. Ini namanya tipe pragmatik. Masuk ke modul 7 dan 8, bicara gambar diri, itulah ciri-ciri orang pragmatik. Kalau punya suami seperti ini, yang tidak punya inisiatif, tapi katakan dia tidak important dan tidak diabet, maka ibu boleh ngajak. Ngajaknya dengan bahasa isyarat. Pakai dasar yang seksi, minta dipijetin, mungkin bahkan dari soal menunya, ngasih tanda-tanda, apa, aku makan siang hari ini, bikin sayur ginseng, sama kita sekali-sekali makan kambing. Kan udah lama nggak makan kambing. Sudah lama. Itu sinyal-sinyal. Lalu malamnya, minta dipijet. Anak-anak, kalau perlu sorenya, anaknya disiapkan dulu. Ayo, anak-anak sore-sore berenang. Udah, lagi-lagi, berenang lagi. Anak-anak sore sudah berenang. Jam 8 pasti tewas semuanya. Mereka tewas tidur. Nah, apa, ini anak-anak udah tidur nih, pijetin ya. Itu memberikan ngajak dengan cara memberikan tanda-tanda. Lalu pertanyaan berikutnya tadi soal misalnya benar-benar ini suaminya memang bisa-bisa gara-gara diabetes yang jadi important. Nah, saran saya untuk para istri yang suaminya problem seperti ini. Menurut saya mungkin ini hal yang tidak mudah, tapi masih lebih mudah bagi seorang istri daripada seorang suami yang istrinya punya masalah kesehatan, lumpuh, masalah penyakit, sehingga nggak bisa. Nah, itu lebih repot untuk seorang laki-laki mengendalikan seks. Karena seks bagi laki-laki, kalau dibikin survei, itu kayak kebutuhan hidup nomor dua. Nomor satu dihargai. Nomor dua seks. Wanita, seks itu kebutuhan nomor 13. Jadi wanita bisa bahagia tanpa seks. Kalau dia jadi ibu yang baik, aktif di derma wanita, nyumbang panti asuan, hidupnya merasa berarti. Di dalam dunia ini, dia berbakti, lalu merasa mendapat penerimaan dari anak-anak di panti asuan. Kalau saya dulu istri jadi guru sekolah minggu, dan kita, aduh buku guru datang, kandung-dung begini, kita buka sekolah playgroup, dan kita berbagi juga kehidupan dengan ibu-ibu yang lain. Istri saya ngajar di parenting, bahkan istri saya itu juga seorang dokter, dia dokter teologi, dia magister pendidikan, dia kuliah lagi counseling, dan banyak ibu-ibu yang mengambil kesusahan mendidik anak di sekolah, karena kami punya sekolah hipiolik, dipintaruh, dia akan cari ibu-ibu yang lain. Dia bahagia. Nah, wanita yang bahagia, nggak seks sebulan, dua bulan, bahkan setahun, dua tahun pun nggak masalah. Kalau ibu tidak bahagia, tapi seks bagi wanita memang bukan kebutuhan yang sangat tinggi, sehingga tanpa seks pun sebenarnya nggak masalah. Asal caranya adalah tipsnya, carilah sumber kebahagiaan yang lain selain seks. Nah, laki-lakinya nggak berat. Dia bisa sih, laki-laki kesibukan bekerja, berarti di politik, hampir sama juga, tapi itu tetap lebih susah, karena menurunkan dari level dua ke bawah itu susah. Sedangkan istri itu seks itu kebutuhan 12-13. Ini kalau saya ambil dari bukunya James Dobson, yang pendiri fokus on the family, yang di dunia ini siaran radionya di terjemahkan dalam berbagai bahasa. James Dobson, seorang psikolog, pendiri fokus on the family, kantornya di Colorado Spring, dekat Denver. Saya tahun 1998, waktu mendirikan Yayasan Pulikan Indonesia, saya pergi ke Colorado Spring, dan saya kunjungi kantornya James Dobson. Saya beli banyak bukunya, ada buku yang berasal dari bukunya James Dobson, yang baru saja saya post di WA Group mengenai mendisiplin anak, ada video singkat, itu kan saya bilang bahwa empat bukunya James Dobson, saya jadikan buku saya ini yang judulnya berani mendisiplin. Karena bukunya James Dobson, judulnya Dare to Disipline Your Child. Nah, James Dobson ini, itu yang di dalam bukunya juga ada penelitian mengenai soal wanita, itu butuh 5.000 kata, kalau laki-laki cukup 200, kalau wanita itu seks nomor 12, sedangkan wanita nomor 2, maka berdasarkan penelitian beliau, maka sebenarnya wanita yang suaminya important masih lebih mudah. Makanya juga kayak, kan banyak ibu suaminya meninggal, sanggup jadi single parent. Banyak wanita single parent di DNA sampai kuliah itu sanggup, dan nggak nikah lagi, dan nggak selingkuh. Tapi suami istrinya mati, 3 bulan juga kawin lagi. Jadi kenapa? Karena laki-laki kebutuhan seksnya, bahkan banyak laki-laki itu berpikir gini, laki-laki itu seks itu kayak kebutuhan daging, kayak kebutuhan makan, ya makan sehari 3 kalilah. Mau sakit, nggak sakit, ya makan. Makanya laki-laki itu punya utang, nggak punya utang, kemarin berantem, nggak berantem, ya seks jalan terus. Itu yang membuat si istri banyak nggak bisa memahami kenapa laki-laki seksnya kayak terpisah dari relasi. Tapi laki-laki perlu mengerti bahwa wanita itu makhluk relasi. Tanpa pemahaman penjembatan memahami hal ini, udah kacolah pernikahan. Angka perceraian kan sudah mengerikan sekarang, lebih mengerikan daripada kanker yang dulu 1 dari 10 orang, sekarang udah 1 dari 5 orang. Tapi perceraian kan sudah lebih tinggi daripada itu. Oke, panjarat, kalau terbuka dengan suami, marah-marah dan jadi ribut, maka terbukanya bertahap. Terbuka bertahap, tapi tidak bohong. Karena bohong itu dosa. Misalnya, mah punya duit, punya berapa? Kamu nggak usah tahu. Kenapa? Suaminya penjudi, dia tahu ibu punya duit, dikepuki, diminta duitnya buat judi. Mah punya suami punya duit, nggak punya, kan dosa. Punya duit bilang nggak punya, kan dosa. Jadi ibu lupa bilang, aku punya berapa? Nggak banyak. Aku nabung dikit-dikit untuk anak, demi untuk anak-anak. Jadi kita bilang, tapi nggak banyak. Karena kalau tahu, marah dia. Jadi boleh. Sementara tidak jujur 100%, tapi tidak bohong. Maka kalau ditanya, contohnya punya duit, punya berapa? Nggak banyak. Jadi kalau misalnya, terbuka belum bisa, tapi ingat, itu bukan ideal. Maka kita harus mulai terbuka. Kita sendiri mulai belajar terbuka, biar dia terbuka. Kalau masalahnya tadi suami judi, suami harus di, idealnya suami yang imam. Dalam keluarga. Suami yang mengajarkan etika moral kepada istri. Kondisinya terbalik. Ibunya banyak beribadah, apapun agamanya. Kristen lah, ke masjid lah, pengajian lah. Suaminya pengusaha, yang masih berani sokok sana, sokok sini, atau pejabat yang masih berani korupsi, main perempuan juga. Ini kan nggak ideal. Artinya bapaknya rohani, kepala kerohanian, ibunya anak buahnya. Dalam posisi yang terbalik, hidup kan bukan di sorga, hidup di dunia. Kita hidup dari realita yang ada saat ini. Maka kita perlu bijaksana untuk mengatur seberapa terbuka dan tidak seberapa terbuka tanpa berdosa. Kira-kira begitu. Sehingga nanti, ya suatu saat harus bisa. Di balik, misalnya suami yang istrinya, kalau dikasih duit, sebulan, seminggu habis. Kasih mingguan. Kasih seminggu, sehari habis. Kasih harian. Tapi sambil dididik, istrinya membedakan keinginan sama kebutuhan, penguasaan diri, belajar hemat. Sehingga akhirnya bisa menyerahkan uangnya kepada istrinya untuk dia kelola dan dia pegang sebagai pendahara. Bukan pemilik. Pendahara cuma pegang. Suami kerja, ibu pendahara. Tidak boleh sebagai pendahara ini terus diam-diam ngasih ibunya sendiri. Ini kan masih salah mental, masih salah etika, masih salah moral. Tidak butuh waktu untuk membetulkan moral pasangan. Ini kalau tidak dibetulkan, sudah, sumber konflik, sumber stres, sumber penyakit. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa dibetulkan. Memang tidak mudah, tapi pelan-pelan pasti bisa. Asal kita arahnya benar saja. Saya sering bilang kesembuhan ini dalam segala hal. Ke Bandung ini kita jalan kaki nyampe juga pelan-pelan, tapi arahnya benar. Sekarang suami istri, yang penting arahnya benar. Bahkan arah ini bisa salah satu dulu. Yang penting salah satu adalah komitmen. Saya mau mati dalam keadaan tidak punya rahasia, tidak punya dosa, tidak punya masalah. Paling tidak dari sisi saya, saya mau hidup benar. Maksudnya tidak nular sih? Kalau kita tidur bareng, makan bareng di serumah bareng. Pasti akan menularkan. Itu pasti. Kalau terbuka ribut, ya kita nggak usah terbuka dulu. Saya pun juga pernah begitu. Daripada ribut, saya DM- DM ngasih uang ibu saya. Begitu kececer, hasil transfernya ketahuan. Tuh amba ribut. Mau ngomong, ingat kemarin ribut trauma. Tapi saya mulai berpikir, saya harus adil sih. Kenapa saya nggak ngasih uang mertua saya dulu? Dulu kan saya pikir, mertua saya, tanda saya, pokoknya keluarga istri saya itu keluarga kaya. Orang keluarga kaya kan nggak butuh pertolongan. Tapi salah. Orang kaya tidak butuh pertolongan. Tapi kalau dikasih, pasti nggak nolak. Coba deh, itu ajak mertua yang kaya itu pergi jalan-jalan ke Hong Kong. Nanti karena pasti dia mau. Akhirnya saya ajak mertua saya ke New Zealand, bawa ke Hong Kong. Sambil ngasih mertua yang pergi ke luar negeri, satu kali ngajak berapa? 40 juta. Saya berani bilang, saya ngasih ibu 10 juta ya? Pasti istri nggak akan marah. Jadi lama-lama saya berani terbuka ngasih ibu 10 juta setelah saya ngasih mertua 20 juta. Ceng li aja, fair aja. Dan saya tidak berpikir lagi bahwa mertua saya kaya nggak butuh pertolongan. Orang kaya tidak butuh pertolongan. Tapi kalau dikasih, kagak nolak percaya saya kasih mertuamu yang kaya itu. Nggak nolak dia nanti. Jadi supaya kita bisa terbuka ngasih ibu 10 juta, kasih aja mertua 20 juta atau minimal samalah. Jadi kita diberi hikmat. Dan kita tidak pernah jadi miskin dengan ngasih mertua 20 juta. Kita tambah kaya lagi. Jadi kadang-kadang kita memang kita sendiri kita pelit aja juga. Atau kita nggak ikhlas aja. Ngasih orang lain yang dia sudah berkecukupan. Sekali lagi, orang yang berkecukupan nggak butuh pertolongan. Tapi dia tidak menolak memberian. Kita ngantap bukan menolong, tapi kita memberi. Kan dia nggak butuh pertolongan. Iya. Dia nggak butuh pertolongan, tapi dia mau menerima pemberian. Kita harus ikhlas juga. Kita nolong orang miskin, lebih iskan ikhlas ya. Nolong orang kaya ikhlas nggak? Kenapa nggak ikhlas? Jadi udahlah. Belajar untuk ikhlas juga yang namanya bukan nolong orang kaya. Memberi. Terus lagi. Kalau pasangan cenderung pendiam, jarang mau cerita. Kalau pergi berdua, kebanyakan hanya diem saja. Kalau saya cerita, malah dibilang cerewet. Orang diem itu dari pacaran diem nggak? Dari kecil diem nggak? Kalau diem berarti melankolik atau pragmatik. Kalau dulu banyak cerita sekarang pendiam, itu adalah luka batin. Makanya kalau disimak di modul luka batin, atau di modul self-image terapi, itu saya jelaskan. Waktu kita bahas temperamen dasar. Kalau ada orang dari dulu diem, waktu pacaran diem, sekarang diem, ya memang dia itu begitu. Tapi dulu banyak ngomong, sekarang diem, berarti luka batin. Anggap aja sekarang orangnya memang pendiam. Sudah, namanya pendiam. Ya ibu, jangan banyak bicara. Setengah banyak itu. Karena kalau ibu nggak bicara, ibu mati juga kan? Orang yang banyak bicara, nggak bicara kayak orang belum sarapan. Atau ibu kayak saya aja. Istri saya juga cenderung pendiam. Saya harus ngomong. Kalau nggak ngomong, saya stres. Sudah, nge-sum aja. Pak Jelot, baik amat sih, nge-sum gratis. Bukan baik, sedang terapi. Sudah, ibu kayak saya aja. Saya jadi ketua lingkungan loh. Saya jadi ketua bukan RW, tapi lingkungan, K3. Sudah, ibu-ibu tak ajak belajar bikin jus bro, tak ajak nanam anggrek, tak ajak bikin ekoensim. Lama-lama sekarang ibu-ibu udah pinter, lingkungan, saya udah nggak urus lagi. Ganti ini ngurus pola hidup sehat. Lu ngurusin ekoensim. Sebelumnya ngurusin lingkungan. Tapi selalu ada yang saya urusin yang membuat saya bisa menyalurkan kebutuhan saya untuk ngoceh seperti sekarang ini depan sum begini. Jadi supaya ibu-ibu yang banyak ngomong ini nggak nyerewetin suami, ibu ngoceh aja di tempat yang lain. Apalagi yang memang itu mereka butuh. Pergi ke pantau aswan, dongeng di sana, nanti sama suami tinggal sedikit-sedikit. Kalau ingat di modul pernikahan, ini modul 5 ya. Modul 1, 2, 3, itu kan saya jelasin wanita butuh bicara 5 ribu kata. Udah ibu, doa dulu, nyanyi dulu, ngobrol di mana dulu yang lain. Kalau ibu belum ngomong 5 ribu kata, itu udah, kayak orang laki-laki belum makan. Laki-laki itu kuat perutnya, wanita kuat mulutnya. Ini modul 1. Kalau mau dimasuk ke belakang lagi, belum lemah kok tak pos di WA Group. Malam ini modul 4, harusnya modul 5 itu benernya. Nah, modul 1-nya itu, laki-laki kuat perut, wanita mulut. Suami pulang belum makan, ketemu istri belum ngomong, itu neraka, itu malah petaka. Maka ibu harus ngomong dulu sebelum ketemu suami. Supaya kebutuhan untuk bicaranya sudah ketekan, minimal sudah dapat 5 ribu kata dulu. Panjarat saya menghindari ribut, nggak apa-apa, kan istri ngalah terus, karena istri sudah mengerti dan menerima secara psikologi dan legowo karena suami seperti anak kecil, toksik, marah-marah, jadi istri ngalah aja dan legowo. Selama legowo nggak apa-apa. Ya sudah, enggak ngalah, 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 kapan saya bahagia. Itu tak tahu sakit, macam-macam muncul. Legowo nggak apa-apa. Kan saya pernah ajarkan, kalau suami marah-marah kayak setan gimana? Oke, saya kasih ilustrasi ya. Kan saya pernah kasih ilustrasi, nggak tahu di modul yang kapan, yang mana, sampai lu lupa. Ibu kalau pergi ke jalan, di ledek orang, rempuan jelek lo, rambut kayak buak mimu, kayak setan hidung, kayak bayak, kayak bangkong lo, kayak misalnya ada lagi, yang nyampe nyebutnya itu, bagong lo. Wih, di bagong itu kalau mahabarata, itu semar petruk gareng bagong itu, pemayangan ya. Tapi di suku tertentu, itu artinya kayak babi lo, waduh, kasar banget. Bayangin aja, ibu dimaki-maki orang begitu, dipinggir jalan sama orang gila. Ada orang gila, bangkong lo, monyet lo, muka badak lo, muka kayak pacur lo, begitu. Itu yang maki-maki, orang dipinggir jalan, orang gila, yang setengah terlanjang gitu, ibu kecewa nggak? Sakit hati nggak? Dimaki-maki sama orang gila, dihina sama orang gila, jelek, krempeng, ngendut kayak buah loon. Ibu sakit hati nggak? Nggak lah. Kenapa? Kan yang maki-maki orang gila. Jadi sabah, waktu suami maki-maki itu, dalam hati aja. Orang gila. Ibu dimaki-maki orang gila, nggak sakit hati. Ya iya, bangkong lo, anggap aja orang gila. Jadi itu membantu untuk legowo, dihina mati, dirimau. Lalu orang gilanya ngajak berantem nih. Ibu ketemu di bikin jalan, orang gila ngajak berantem. Berantem? Nggak lah, ibu matilah. Sama juga, kalau suami ngajak berantem, makanya nggak dilayani. Nanti ibu mati juga. ditempel, ditendang, dijejekin, dirinjek-injek. Jadi, anggap aja orang gila. Waktu nganggep orang gila itu, mungkin masih kurang legowo, masih kurang ikhlas. Belajar mengenai perbedaan teman-teman dasar. Oh, dia kolerik. Kolerik itu galak, kasar, nggak berperasaan. Tapi kalau kolerik bahagia, ternyata disiplin, tegas, tanggung jawab. Kalau gitu, yang penting gue bikin dia aja bahagia. Ternyata tergantung, suami ini bahagianya apa? Makan, kasih makan, seks, kasih seks. Kalau ibu ngasih seks itu, yaudah konsepnya, ini pelayanan aja, ini pengabdian aja, udah gitu. Legowo banget tuh. Itu nanti tiba-tiba setannya berubah. Karena orang itu bisa marah, galak, toksik itu karena sebenarnya temperamen dasarnya kolerik yang sedang tidak bahagia. Ini nggak pakai pertobatan, nggak pakai roh, nggak pakai roh kudus ya. Bahagia aja secara psikologis. Positifnya muncul. Apalagi kalau udah bicara sampai agama, soul healing, ketemu Tuhan, pertobatan, waduh, perubahnya bisa dasyat banget. Kalau saya bicara yang paling minimalis, nggak ngarep deh dia pertobat, nggak ngarep deh dia lahir baru, nggak ngarep deh ketemu Tuhan. Ngarep nggak dia bahagia? Mau nggak bahagiain dia? Karena kita sudah terlanjut sakit tadi juga ya. Enakan dia kalau saya bahagiain. Nah ini dia nggak boleh. Maka wanita yang punya suami gala, itu akan jadi wanita mulia. Laki-laki yang punya istri jahat, itu jadi laki-laki mulia. Kenapa? Sudah jahat, tapi kita mau bahagiain dia. Ibu ikhlas bahagiain dia. Dia tuh senangnya makan nasi goreng, minum petai, dah kalau minum petai baunya, ya sudah pokoknya malam ini Ibu pakai masker aja, kasih dia petai biar dia bahagia. Nanti kan marahnya berkurang. Oh ternyata kalau dia seks tuh marahnya berkurang, kasih seks lagi. Nah kalau Ibu bisa bikin dia bahagia, nanti malah Ibu yang kaget-kaget. Kok berubah ya? Kan itu pelajaran saya, dalam modul personality. Itu kan pelajaran saya, dalam modul self-image therapy. Kalau Ibu, Bapak Ibu, teman-teman mengikuti modul dengan urut ya. Dari modul satu, ulah nafas terus, sampai nanti ada modul self-image therapy, nah yang kelas berbayarnya Bursinta, sekarang saya lagi mengajar image therapy-nya ini dipecah lagi dari cuma 92 modul menjadi 4 atau 5 modul, 5 seri, supaya lebih pelan-pelan. Nah itu nanti kita akan lebih legowonya betul-betul legowo. Nah kalau ini yang bertanya, betul-betul ikhlas, betul-betul legowo, Anda nggak akan sakit hati. Hormonnya tetap imbang. Orang yang hatinya tenang, hatinya tenang, dunia bergelora, tetap tenang. Saya rugi bangkrut 240 miliar, sampai bergejolak, gulanya kampuh, habis itu tenang lagi. Begitu ikhlas, ikhlasnya seikhlas-ikhlasnya. Ketawanya lepas, senyumnya murni, matanya binar-binar, tidurnya pulas, udah gula normal lagi. Bahkan kadang saya olah nafas nggak sehari dua kali, kadang cuma sehari sekali. Dulu memang lagi pas niat banget, itu ya tiga jam sekali. Tapi belakangan lagi mulai malah bukan kendor ya. Renung-renungin lagi. Yang penting itu bukan nafas ya. Nafas nggak salah diolah, hati diolah aja nafas ngikutin. Kan autonomic nervous system. Kan syaraf otonom. Kita nggak usah atur. Hati kita tenang, jantung kita udah teratur sendirinya. Jadi sebenarnya olah rasa jauh lebih hebat daripada olah nafas. Karena begitu rasanya diolah, nafas ngikutin. Nafas akan ngikutin. Batinnya diolah, nafasnya ngikutin. Ketuali batinnya lagi kacau. Maka butuh olah nafas untuk menyeimbangkan kenyut jantungnya. Maka kalau dikombinasi, ya hebat lagi. Sambil olah nafas, olah batin. Oke, berikutnya lagi. Sama dengan pujian didapatkan dari sumber tempat lain yang positif, seperti membantu orang. Karena suami pelit pujian. Boleh, itu termasuk. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan dari sumber yang lain. Suami mungkin bukan pelit pujian. Laki-laki itu otak kiri, dan kebanyakan laki-laki kalau dites ya, assessment, bahasa cintanya memberi. Bahasa cinta ada lima. Memberi. Kebersamaan berkualitas. Kata-kata pujian. Keintiman biologis. Dan pengabdian. Nah, banyak laki-laki itu pengabdian dan pemberian. Jadi dia merasa juga dicintai kalau dia diberi. Diberi seks, diberi uang, diberi penghormatan. Karena laki-laki bahasa cintanya memberi. Maka dia merasa mencintai istrinya karena dia sudah beri uang, dia beri rumah, dia beri gaji, dia beri fasilitas, dia merasa berpikir sudah mencintai anak karena dia berikan pendidikan terbaik, dia berikan wifi tercepat, dia berikan komputer tercanggih, dan dia berikan. Tapi masalahnya, anaknya, bahasa cintanya, kata-kata pujian, dan kebersamaan berkualitas. Dan suaminya gak pernah muji, gak pernah bersama-sama. Maka si anak, lihat temannya, yang bapaknya gak kaya, mancing bareng, olahraga bareng, sepedaan bareng, eh, kamu bersyukur ya, dan untung banget, kamu, papamu sayang banget sama aku. Kamu, papaku sih gak sayang aku. Bapaknya merasa mencintai, anaknya gak merasa dicintai. Dia curhat sama temannya, yang bapaknya sering mancing bareng. Karena temannya itu, bahasa cintanya, kebersamaan yang berkualitas. Sama juga kalau ibu, bahasa cintanya, kebersamaan yang berkualitas, dan kata-kata pujian, suami gak pernah muji, suami gak pernah bersama-sama. Hati-hati kalau ibu curhat sama sopir. Suamiku gak pernah bersama-sama, gak pernah nganter aku, ya sudah bu, kemana ibu pergi, WA saya, libur pun, kalau mau nganter, saya pas lagi libur, ya tak nganter juga, kalau aku gak ada kerjaan, aku daripada nganggur, siap, gitu ya. Lama-lama ibunya konserat sama sopirnya, yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, itu bisa berbahaya. Maka, seorang wanita atau istri yang gak pernah dipuji sama suaminya, boleh tuh. Kayak misalnya, mendapatkan pujian yang seberlain, boleh. Walaupun sebenarnya tidak murni. Tapi lumayan, dengan ngajar sekolah minggu, aduh, bu guru pintar banget, eh, bu guru dateng, kita dibutuhkan. Kehadiran kita dibutuhkan, kita bahagia. Bu guru pintar sekali dongengnya, kita dibuji, kita bahagia. Walaupun itu tidak ideal. Idealnya itu, saya mengalami kasih Tuhan, sekarang saya mau melayani, saya mau ngajar sekolah minggu. Mau dipuji, gak dipuji, diterima, gak diterima, saya melayani terus. Tapi itu level yang lebih tinggi lagi. Ketika orang memang hidup ini, mendapatkannya dari Tuhan, lalu menyalurkannya ke sesama. Melayani, misalnya sekolah minggu, panti asuan untuk mendapat pujian, bagus, tapi ada celahnya. Nanti kalau misalnya anaknya muji, tapi pengurus panti asuannya negor. Mungkin baju kita gak berkenan, atau apa, kita disinggung, dimarahi, kita tersinggung. Ya sudah, gak usah melayani lagi. Karena kita mencari pujian. Waktu kita gak dapat, kita kecewa. Tapi itu masih bagus, masih mending. Daripada mendapatkannya dari sopir, dari bos di kantor, banyak ibu-ibu pun bisa selingkuh dengan sopirnya yang tidak kaya dan tidak ganteng, tapi memujinya. Tapi mencari pujian dari pihak lain, itu sebenarnya termasuk salah satu tips untuk kita bahagia kalau memang pasangan kita gak memberikannya. Paling bagus kalau suaminya ikut camp, ikut seminar, sampai dia ngerti, masuk modul bahasa cinta, dan dia tahu namanya mencintai itu harusnya dengan bahasa cinta yang dicintai, bukan dengan bahasanya. Jangan sampai anak merasa gak dicintai, para kita merasa dicintai. Sampai juga ibu jangan salah bahasa cinta dengan suami. Ibu merasa mencintai, tapi istri, suami gak merasa dicintai. Ini kan repot ya. Ada komunikasi yang putus. Namanya komunikasi asumsi. Komunikasi yang tidak diungkapkan. Hanya berharap dia tahu bahwa aku mencintai dia, dan suami malah ingin berharap istrinya cinta, istrinya merasa mencintai, tapi suami dibalik dari sisi suami. Suami merasa ibu gak cinta dia. Kenapa? Karena bahasa cintanya yang berbeda. Nanti next time kita bahas bahasa cinta. Ini kita belum pernah dimodul di kelompok ini. Kalau Anda masuk ke YouTube pun, ketik jarut bahasa cinta ya pasti ada. Tapi di kelompok lain, dalam arti kelompok agama, yang saya menyampaikannya secara Kristen. Sekarang saya akan mulai dengan menyampaikannya tanpa ayat, berlaku umum, hanya diambil esensinya, dan memang saya pelajaran bahasa cinta juga, gak pakai ayat pun, ya memang itu pelajaran psikologi. Memang kalau ditambah ayat, bagi yang Kristen lebih rasanya, lebih gerget Pak Jarot. Ya iyalah, ada ayatnya. Tapi sebenarnya yang penting adalah nilainya, esensinya. Pak saudara saya, pacaran 7 tahun setelah menikah, sering dipukul suami. Jadi artinya suaminya pakai topeng. Kadang bukan pakai topeng. Misalnya dia orang koleri. Kalau dia bahagia, dia tegas, dia komitmen, dia gak bahagia, sadisnya muncul. Jadi bukan topeng sih. Banyak orang pacaran itu gak pakai topeng sebenarnya. Konsep yang mengatakan, orang pacaran itu pakai topeng. Enggak, gak pakai topeng. Coba masuk modul 7, modul 8, mengenai proximality sama tempatan main dasar. Jadi, setelah mempacaran dia bahagia, maka sisi positif yang muncul. Begitu gak bahagia, negatifnya yang muncul. Negatif itu ada dari dulu, sekarang pun ada juga. Jadi manusia, saya bukan pakai topeng, enggak. Karena waktu pacaran, merasakan cinta. Jadi, lagi bahagia, positifnya yang muncul. Dia sedang tidak berpura-pura. Kalau pakai topeng hebat banget, bisa pakai topeng bertahun-tahun dan tidak terdeteksi. Karena selama itu dia bahagia. Manusia itu punya dua sisi. Kalau sanggungin positifnya ini, negatifnya ini. Melankolik, positif ini, negatifnya ini. Plagmatik, positif ini, negatifnya ini. Coba simak modul self-image terapi, atau self-healing terapi. Yang itu modul 7 dan 8. Kalau enggak, ketik saja self-image jarut. Nanti ada modul 7, modul 8. Itu dijelaskan dengan bagan, dengan diagramnya, kolorik itu apa. atau modul 10 yang baru saja dipos. Tapi itu bukan temeramen dasar. Itu pakai MBTI, personality. Jadi sebenarnya bukan konsep atau bahwa orang pacar itu pakai topeng. Enggak. Sudah ada. Cuma orang itu kalau bahagia yang muncul sisi ini, kalau enggak bahagia yang muncul sisi ini. Ini bukan berubah. Dari dulu pun begitu. Cuma yang muncul yang berbeda. Maka sebenarnya menikah itu bagaimana bikin pasangan bahagia. Itu konsep dasarnya. Bahagiakan pasanganmu. Selama Anda bisa membahagikan pasangan, maka pasangan Anda yang muncul adalah sisi positif. Itu bicara tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Jadi manusia, begitu dia bahagia, positifnya muncul. Kalau sudah masuk ke soul healing and miracle, di mana orang itu bertobat, menerima Tuhan, itu baru bicara perubahan itu mungkin. Benar-benar sisi-sisi negatifnya itu hilang. Ilang. 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 Satu persatu hilang. Namanya buah roh atau buah pertobatan. Itu betul-betul negatifnya buang. Bahkan positifnya makin banyak. Positif yang tidak ada pun akan muncul. Misalnya orang sanguin. Positifnya apa? Ceria, antusias. Orang sanguin enggak usah bertobat, ateis pun pasti ceria, antusias. Tapi dia enggak disiplin. Nah, disiplin itu bisa dibentuk, dilatih. Dengan kesadaran. Sehingga orang yang sanguin, orang sanguin ceria, lucu, antusias, memang begitu tempat ramai dasarnya. Kenapa kita harus belajar, termasuk apalagi kalau parenting. Parenting zaman dulu enggak perlu mengerti. Anak saya itu sanguin pragmatik, melankolik. Tapi zaman sekarang ini, untuk parenting, kita harus customis, dunia makin berubah, tantangan berubah. Kalau anak enggak hebat pada bidangnya masing-masing, akan enggak bisa bersaing secara global, akhirnya jadi suku budak atau bangsa budak, kerja yang enggak akan maksimal, prestasi enggak akan maksimal, belum lagi frustasi dengan dirinya, frustasi dengan dirinya, akhirnya salah identifikasi diri, salah identifikasi diri, jadi homo, jadi lesbi, penyakit, masalah akan tambah banyak di dunia ini. Tetapi kalau kita bijaksana karena belajar, maka menurut saya masalah itu akan hilang semuanya. Lalu dunia ini mulai masuk ke depan. Anak-anak yang rusak, homo, lesbi, enggak punya moral, enggak punya etika, siapa pemimpinnya, siapa yang kaya, siapa yang sukses, yang punya moral, punya etika, maka yang benar makin benar, yang benar ini jadi kepala, bukan ekor, makin diberkati. Sekali lagi ya, bukan pelajaran pola nafas. Anda ikut saya itu, Anda belajar pola hidup sehat. Dan semuanya nanti akan kita ajarkan pelan-pelan, ini aja bukan pelan-pelan, banyak orang udah kecepatan, Pak, banyak banget merulunya, Pak. Baru belajar info, ada marriage healing, punya waktu di simak, enggak punya waktu, ya sedapatnya aja. Tapi kalau mau ikutin terus, nanti sebenarnya akan tersambung, nyambung jadi satu. Karena begitu sekarang bahas relasi aja, maka ini kan modul pernikahan, ini kan sudah modul lanjutan. Jangan lupa, modul 14 atau 15. Jadi yang pasti, setelah personality modul 10, maka di sini bicara pernikahan itu akan menarik lagi pengertian mengenai temperamen dasar, pengertian mengenai personality akan tertarik. Tapi kalau lompat pun enggak apa-apa. Sekarang ikut segini, jadi begitu juga gara-gara ikut sekarang, jadi kalau gitu tak, simak deh modulnya yang self-image terapi, jadi ya lompat-lompat sedikit, ya enggak masalah. Oke, terakhir, nanti ada zoom untuk lansia yang emptiness jatuh dengan anak atau hubungan dengan menantu, semuanya ada. Anda ikutin aja terus, modul relasi sampai mertua, sampai menantu, sampai didik anak, menangani anak autis, menangani anak kebutuhan khusus, semuanya ada. Cuma pelan-pelan saja. Istilah istri hormat pada suami pada kenyataan sehari-hari, ya hormat itu ya hormat. Tunduk beda sama hormat. Misalnya suami ngajak, mah, kamu layani ya bos itu. Jadi ada suami yang suruh istrinya ini melayani laki-laki lain. Atau suami, yuk pah, mah, kita berjudi. Ajakan yang berupa dosa, ibu tidak usah taat, tapi tetap harus hormat. Kenapa itu hormat? Maaf ya pah, ya. Kamu suruh saya nge-PLBC, saya nge-PLBC. Kamu suruh saya masak, saya masak. Tapi kalau melayani laki-laki lain, saya enggak bisa. Itu namanya hormat. Tidak hormat. Laki-laki bejat masuk istri suruh lain-orang lain, kamu tuh gak punya otak. Nah, itu namanya tidak hormat. Jadi istri itu tetap harus hormat sama suami. Karena kalau istri hormat sama suami, maka suami yang tidak dalam Tuhan pun, dia akan bertobat ketika melihat bagaimana istrinya soleh, sederhana, tunduk, dan hormat. Nah, dalam hal tunduk, itu tidak harus. Ketika suaminya tidak dalam Tuhan. Dalam arti ajakan yang berupa salah, berupa dosa, istri tidak harus tunduk. Sama juga anak. Anak tidak harus tunduk kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya benar, tidak benar. Tapi anak harus hormat kepada orang tuanya. Apapun agama orang tuanya, bahkan apapun perintahnya. Tapi kalau menolak, menolak dengan hormat. Jadi ada perbedaan antara hormat dan tunduk. Ini kalau nanti akan ada. Modul hormat tunduk posisi suami, kepala, istri, penolong. Ini kalau Anda ikutin terus juga akan ada. Bahkan sudah ada. Kalau Anda yang Kristen, Anda tinggal masuk saja. Istri tunduk suami, istri taat suami, suami imam keluarga. Lebih seribu file pernikahan sudah saya upload. Bukan belum ya. Sudah di upload di channel yang lain. Namanya channel keluarga bahagia. Tapi channel manapun, kalau Anda ketik, YouTube kan muncul. Suami selingkuh, jarot. Istri selingkuh, jarot. Suami ketia, mertua, jarot. Pasti muncul. Jadi sudah saya upload banyak sekali. Anda bisa masuk ke YouTube. Dan Anda tinggal ketik saja. Tak kasih contoh sebagai terakhir penutup sebelum kita selesai. Kita sudah lewat 13 menit. Kalau ada satu, satu setengah jam. Ini saya ada di YouTube ya. Saya ketik misalnya, suami kasar, jarot. Ini saya nyoba saja. Muncul nggak? Ini ada. Ketidakpuasan pernikahan. Marriage healing. Suami toxic. Jarot muncul. Menghadapi pasangan depresi. Jarot ada lagi. Ini ada juga Pak Ustadz. Keunikan suami istri. Suami kasar. Ini sesi empat soal seks yang benar dan sehat. Jadi Anda ketik masuk YouTube, ketik saja. Anak tantrum. Jarot. Coba apa yang muncul. Kalau Anda ketik begitu. Menghadapi anak manipulatif, jarot muncul. Jadi anak dengan hati, jarot muncul. Tips parenting. Yang dari saya ya. Muncul. Anda cari mertua jahat. Mertua jahat. Jarot. Tambah wijah narko. Lebih tambah lagi. Munculnya. Wijah narko. Muncul. Mertua menantu ipar jarot. Mertua menantu ipar jarot. Mertua jarot. Suami anak mama mertua jarot. Muncul banyak sekali episode. Jadi Anda mau tema apa saja. Kalau pernikahan, olah nafas juga ada ratusan. Tapi keluarga ribuan. Anda mau cari anak keputusan khusus, jarot pasti muncul. Anak iperaktif, jarot muncul. Anak remaja manja, jarot pasti muncul. Remaja yang memberuntak, jarot pasti muncul. Suami bohong, jarot pasti muncul. Isti tertutup, pasti muncul. Kalau ada pertanyaan, kayaknya, kapan lagi ada seminar lanjutannya mengenai ini, mengenai itu. Enggak usah menunggu. Kalau Anda mau cari di YouTube saja, ada. Kalau mau lebih cepat juga, yang parenting terutama, yang lagi di launching program. Itu saya dengan Bu Heryanti Satyadi, dengan Ibu Prisnadevi. Ibu Heryanti itu psikolog yang memenangani tiga anak saya, waktu tiga anak saya bermasalah. Tapi karena tiga anak saya bermasalah, dan di tangan Ibu Heryanti, saya di konsen pendidikan, saya buka hipolikir, saya mengambil magister pendidikan, saya belajar pedagogik, akhirnya berlanjut, saya nulis buku keluarga, sampai 66 buku. Saya belum nulis buku satu pun tentang kesehatan, atau olah nafas, tapi keluarga, saya sudah nulis 66 buku. Tapi ada Bu Heryanti, itu dosen, sehingga ilmunya lebih dalam. Walaupun mungkin menyampaikannya lebih tenang daripada saya, tapi ilmunya dalam sekali. Nah, saya Bu Heryanti dan Bu Krisnadevi, kami bertiga, itu bulan Mei, sebentar lagi, itu sudah mulai, kalau nanti yang daftar lebih banyak, kita bisa majuin malah April, untuk yang modul parenting. Itu rencana 21, saya rawat sekarang, tujuh modul dari Bu Heryanti, tujuh modul Bu Krisnadevi, dan dari saya nanti sembilan modul. Jadi menjadi 23 modul. Itu seminggu tiga kali. Sehingga selesainya akan delapan bulan, dari dua bulan, program untuk dua bulan. Konseling dengan Ibu Heryanti, itu 60 menit, 1,2 juta. Karena beliau PhD. Jadi banyak orang yang kata, konseling, kok mahal banget ya? Anda konseling sama dokter, ya mahal. 1,2 juta per 60 menit. 60 menit ya 60 menit, nggak bisa WA pribadi. Boleh mungkin sekali-sekali. Tapi dalam hati itulah harga beliau. Nah, sekarang Anda dari beliau saja dapat tujuh kali. Kata tujuh kali itu nanti kan 60 menit penyampaian, 60 menit tanya jawab, dan dibatasi hanya sedikit. Maksimal 50. Tapi 20 kita jalankan. Ada lagi yang, Pak, saya mau sama Bapak saya aja. Jujur ya, saya sebenarnya, tarif saya untuk konseling beribadi itu dua kali libatnya Bu Heryanti. Bu Krisnadevi, ini bicara soal tarif ya, itu murah. Dia separuhnya kira-kira. Dengan Ibu Heryanti. Jadi kalau Anda mau yang agak murahan, lebih murah, bukan murahan ya, itu Bu Krisnadevi dia lebih murah. yang boleh dikatakan sebenarnya sama dengan para konselor yang lain. Konselor profesional ya. Bukan konselor profesional, Anda cerita, nggak lama lagi orang lain tahu masalahnya, karena dia, katakanlah dengan seorang pendeta, Anda cerita, Pak Pendeta atau Bu Pendeta ini ketemu pendua syafaat, yuk kita doakan ya, dia lagi punya masalah ini. Jadi dia tidak gosip sih, dia mengajak orang lain berdoa, tapi seluruh berdoa, dia membagikan pokok doa. Nah, pokok doa itu menyebar, jadi sebenarnya ketika ketemu pendoa yang lain. Jadi tidak bergosip sih, nggak punya maksud gosip, tapi dia nggak sadar ketika sedang menceritakan pokok doa, itu sedang bergosip. Cuma ya karena hatinya baik, jadi nggak merasa bergosip. Akhirnya masalahnya diketahui seluruh gereja, dan malulah suami ke gereja itu, nggak mau gereja lagi. Jadi banyak orang bingung, kenapa suaminya nggak mau ke gereja. Nah, kamu cerita kemana-mana. Saya nggak cerita kemana-mana. Cuma sama ibu pendeta. Ya ibu pendetanya cerita sama pendua syafaat. Itulah kenapa saya tidak menyarankan kalau mau cerita itu ya kepada konselor. Ya memang bayar, ya memang bayar. Mau yang gratis, ikut saya aja. Kan bagi darurat saya ini kan sekarang, dulu saya nggak nyediain yang gratis begini. Mau ya konseling bayar. Sekarang saya sediakan pada jam-jam tertentu, tapi ya saya belum tetap tidak menerima orang tanya lewat Jabri. Ada yang tak jawab, ikut Zoom. Tapi kalau yang keseringan, kadang nggak tak jawab, ikut Zoom. Nah, sebab blog aja nomornya udah. Nggak bisa WS lagi. Kayaknya lebih 400 orang yang sudah saya blog. Kalau sekarang ikut Zoom, saya mau maaf saja. Tapi yang Jabri berkali-kali emang saya blog. Nah, itu karena menurut saya sudah mengganggu secara pekerjaan. Jadi, saya mau membantu, tapi juga saya tidak maha hadir yang bisa dihubungi terus-menerus. Jadi, memang saya sediakan waktu untuk Zoom dan tanya-jawab, tapi tidak untuk lebih daripada itu. Hal itu memang baru bisa seperti ini. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi dalam program selanjutnya.